Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Selamat siang Pak Selamat Sehat semua Alhamdulillah Oke Sehat alhamdulillah Hari ini kita akan masuk ke materi ketiga Kalau kemarin materi dua Teman-teman sudah belajar secara mandiri Menggunakan konservasi mronus Saya sudah sediakan video ajarnya Kemudian juga teman-teman Sudah bisa dapat Banyak slide ya dari yang saya berikan Ada slide yang baru Lalu ada slide yang lebih detilnya Ada tiga slide Jadi IR model Itu ada dua slide Kemudian ada normalisasi Saya rasa teman-teman harusnya tidak lagi Kebingungan tentang bagaimana cara membuat IR Bagaimana cara membuat Normalisasi seperti itu Nah Hari ini kita akan membahas Sesuatu yang berbeda tentunya Saya tidak tahu apakah sudah pernah Teman-teman mendengar hal ini atau belum Tapi dugaan saya Mayoritas kayaknya belum pernah Untuk bisa mencoba yang ini Jadi gampangnya kalau kita melakukan Management data Kemarin menggunakan relasional Kita tahu bentuknya adalah table Dengan kolom dan barisnya Yang kita sebut dengan record dan atribut Lalu mereka saling berrelasi Nah itu salah satu contoh bentuk model data Tapi kalau kita berbicara Management data Sebetulnya ada hal lain Yang juga bisa kita gunakan Dalam management data Yang satu kita sebut sebagai SQL Yang kemarin kita sudah lakukan ya Jadi teman-teman melakukan Pembangunan relasional Lalu mengaksesnya Menggunakan structure query language Nah tetapi ada DBMS Yang kinerjanya itu Menggunakan konsep yang kita sebut Sebagai NoSQL Atau NoSQL ini Kepanjangan dari Singkatan dari Not only SQL Seperti itu Nah sebetulnya apa sih Yang membedakan antara Si SQL dengan NoSQL Nah kalau SQL sendiri Dia bekerja di tipe Database Management System Yang mendukung relasional model Sementara NoSQL itu Tidak menggunakan konsep relasional Artinya ada model data yang berbeda Nanti kita akan lihat Model data apa yang membedakan Antara si SQL dengan NoSQL Kemudian fungsinya Kalau SQL kemarin kan Ujung-ujungnya buat reporting ya Buat kalian menghasilkan reporting Nah itu bisa pakai OLAP Nanti kalau kalian pakai data warehouse Atau sekedar reporting dasar Yang hasil summarisasi Summarisasinya apa sih ya Pakai fungsi agregat Max, min, mean Kemudian modus Dan segala macam Nah kalau NoSQL Itu fokusnya lebih kepada Saya mau Mau manajemen data Yang sifatnya itu biasanya Masif ya Dan semi-structure Kenapa semi-structure ya? Karena data di dalam Aplikasi modern itu Kebanyakan berupa Data yang tidak Fully structure Tapi dia masih semi-structure Kemudian bahasa query-nya Kalau SQL dia pakai Structure query language Pakai SQL biasa ya Query gitu Yang kalian Sudah pernah pelajari Sebelumnya Bahkan sudah ada Praktikumnya Kemudian di NoSQL Itu Konsepnya bukan pakai Query yang kayak Kemarin gitu ya Yang kayak select Bintang blablabla gitu Enggak Nah itu nanti Tergantung lagi Kalau kita nanti bahas MongoDB ya Di dalam si Materi ini Di minggu depan Kita akan coba MongoDB Nah itu dia pakai Javascript Artinya mengaksesinya Pakai Javascript Seperti itu Nah kemudian Untuk struktur database-nya SQL sendiri Itu bentuknya table Teman-teman sudah tahu Sementara Di NoSQL sendiri Ada 4 bentuk Nanti kita akan lihat Ada key value Ada column Document Sama graph Yang kita akan bahas Yang document saja Kemudian skema SQL itu harus Ditentukan dulu Maksudnya apa sih? Ya harus create table dulu lah Create table Yang atributnya Apa Tipe datanya apa Nah itu harus disajikan dulu Di awal Sebelum kita bisa isi datanya Sementara NoSQL Enggak Dia tidak perlu Bahasa deklarasi Atau tidak perlu Didefinisikan dulu Tapi bisa kita langsung Buat menjadi sebuah Tabel Atau nanti kita sebutnya Bukan lagi tabel Tapi kayak macam Collection ya Seperti itu Lalu dari jenis Skalabilitasnya Kalau SQL itu Sifatnya Kalau misalnya Mau scaling up Kalau mau diperbesar Ini sumber dayanya Itu biasanya kita Scaling up nya Vertical Vertical itu artinya Saya menambah Menambah Storage Istilahnya Artinya Akan sulit Kalau kita membuat Duplikasi Database Akan sangat sulit Untuk membuat Duplikasi database Karena akan bisa Menimbulkan Ketidak sinkronan Antara satu table Dengan table lainnya Seperti itu Jadi kalau Ini tiba-tiba Udah penuh Saya mau Scaling up Nah itu scaling up nya Ya udah Kita tingkatin aja Storage nya Kita tingkatin RAM nya Dan seterusnya Tapi tidak Membrick down Menjadi beberapa Buat database Sementara kalau mau SQL Itu powerful sekali Untuk hal yang semacam itu But it doesn't mean SQL Itu harus selalu Vertical ya Enggak Tapi dia juga bisa horizontal Cuma mungkin nanti Mekanismenya itu Lebih rumit Dibandingkan yang No SQL Seperti itu Kalau no SQL Scaling up nya itu Kesamping Kesamping itu horizontal Gampangnya dia menambah Database 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 Yang serupa Untuk di berbagai server Seperti itu Nah untuk contoh DBMS nya Kalian bisa lihat sendiri Nah ini kita pakai Nanti MongoDB Seperti itu Nah gambaran Dari skemanya Nanti kita seperti ini Ini kalau SQL Kemarin gini ya Ada tabel Lalu tabelnya Brelasi gitu ya Nah kalau no SQL Itu ada yang Key value Kayak gini konsepnya Memang rata-rata Konsepnya key value Tapi key value nya Nanti di macam-macam Ada yang dalam bentuk draft Ada yang dalam bentuk Wide column Seperti ini Matrix gitu ya Kemudian ada yang Sekarang kita akan pelajari Yaitu document Based Atau document oriented Nah Ini salah satunya Yang paling terkenal Adalah document based Makanya kita yang Paling banyak bahas Adalah document based Apa yang membedakannya Membedakannya adalah Pembedanya adalah Si database ini Atau konsep model data ini Dia gak ada skemanya Maksudnya gak ada skemanya Itu gimana Yang gak ada Create table nya Kita tidak harus Mendefinisikan dahulu Itu tanpa skema Seperti itu Kemudian Tidak ada SQL Artinya query nya juga Dia pakai bahasa biasa Yaitu javascript Nanti kalau di Document based Rata-rata Kemudian tidak Transaction based Artinya tidak Transaction based itu Berarti Dia tidak Meng Apa ya Mengakomodir Rumus Bukan rumus ya Rule Rule yang ada di transaksi Kalau teman-teman dulu Belajar system based data Kan belajar transaksional Database ya Yang rollback Commit Kemudian ada Apa lagi ya Budiannya Ada di log table nya Ada di release Log nya segala macam Nah itu tidak Tidak didukung oleh si Document based Otomatis karena dia Tidak supporting transaksional Maka Dia pasti tidak mengikuti Hukum Asset Seperti itu Atomic dan segala macam ya Ini ada di Sistem Basdata Saya tidak akan bahas lagi Nah seringkali memang Orang menyebut Document based Database ini Sebagai NoSQL Padahal enggak NoSQL itu Konsep yang menaungi Document based Document based itu Hanya salah satu Bentuk data yang ada Di NoSQL Nah Seperti yang kita tahu Bahwa bentuk data Ada tiga Ada unstructure Structure Dan semi-structure Seperti ini Nah kelebihannya Document oriented Bisa nampung Tiga jenis Seperti ini Jadi bisa Kita menggunakan Tiga konsep ini Yang terutama Masalah semi Dengan yang Unstructure ya Karena Karena sifatnya Unstructure Dia kan Di awal Mungkin belum tentu Bisa membedakan Mana antara Tag yang satu Ini kan tag ya Disebut ya Penanda satu Dengan penanda yang lainnya Dia belum bisa membedakannya Dia simpan aja Sedemikian rupa Itu enaknya Nah Kenapa sih kita butuh Si Database ini Kenapa kita butuh Mempelajari manajemen data Yang menggunakan Document oriented Gampangnya gini Di dalam Data yang kita simpan Terkadang kita menemukan Kasus Ada Ketidaksamaan Format data Yang mau disimpan Sementara kan Kalau teman-teman Berbicara relational database Itu kan format datanya Ya Begitu terus Mulai dari analisis Sampai nanti implementasi Kalau kita bilang Data mahasiswa Ya pasti Kalau enggak NIM, NAMA Segala macam Jarang sekali Dalam hitungan Detik Ataupun dalam hitungan hari Format datanya berubah Kami dari dulu Dari awal Unicom berjalan Ya tabel mahasiswanya Ya itu-itu aja Atributnya Seperti itu Akan tetapi Akan ada kemungkinan Kalian menyimpan data Yang format datanya Itu beda-beda Tapi sebetulnya Mewakili entitas yang sama Nah itu jadinya Yang agak-agak Rumit Kalau kita pakai SQL Kenapa? SQL itu Mewajibkan Adanya skema Mewajibkan Kalian itu Harus Mendeklarasikan dulu Betul ya Sampai sini Bisa ditangkap Teman-teman? Sementara Sementara Kalau misalkan Kita sudah Mendeklarasikan Dan kita Mau merubah Itu kerjaannya Data 100.000 Data 100.000 record Tahu-tahu Di 100.001 Ditambahin Satu kolom Atau satu atribut Berarti kan Data Di kolom 0 sampai 100.000 Sorry Itu berarti kosong Baru ada Isiannya Di data 100.001 Nah itu kan Tentunya secara Struktur data Jelek Kalau kita pakai Konsep SQL Seperti itu ya Nah karena Perbedaan formatting Seperti inilah Dibuatlah Konsep NoSQL Yang tanpa Skema Seperti itu Nah gambaran Umumnya Seperti ini Jadi kita akan Menyimpannya Itu menggunakan Konsep document Jadi satu Record Biasanya kalau Teman-teman Nyebutnya record Kalau di dalam Relational database Itu disimpan Menjadi satu Buah dokumen Yang ditandai Dengan satu Kurung kerawal Pembuka Dan satu Kurung kerawal Penutup Itu dihitung Satu dokumen Berarti kalau ini Ada tiga dokumen Betul ya Yang masing-masing dokumen Itu walaupun Mewakili entitas Yang sama Ini saya sebutnya Entitas ya Supaya nanti teman-teman Kebayang ke model dasarnya Itu bisa saja Memiliki Atribut Yang berbeda Kalau disini Namanya bukan Atribut Tapi K Ininya K Ini value Ini kunci Ini value Name itu kunci John Smith itu Value Kebayang ya Nyampe sini Satu dokumennya Kurung kerawal Itu konsepnya Seperti itu Lalu teman-teman Lihat Di dokumen satu Ada ID Name Is active Sama DOB Tapi disini Ternyata Namanya bukan name Tapi full name Nah ketidaksinkronan ini Itu bisa Di handle oleh Si Noise scale ini Document based oriented ini Oke Sampai sini dulu Ada pertanyaan Atau tidak Masih bisa dipahami Bisa Pak Oke Berikutnya Sorry Ini gatel banget ya Nah Kenapa Harus kita Menggunakan Basis data Atau mengenal ya Kalau dalam hal ini Kita masih mengenal Kenapa harus kita mengenal Basis data berbasis dokumen Kenapa Enggak semua masalah Kita selesaikan Pakai SQL aja Yang lebih gampang Karena modern relasionalnya Kita sudah hatam Seperti itu ya Gambarnya Saya kasih Identifikasi dulu Gambarannya gini Ini ibarat Tabel Yang ada Di dalam SQL Teman-teman bisa Lihat dengan jelas Di sini Ada 4 table 1, 2, 3, 4 Dengan menggunakan Document based Cukup dengan Satu table Enak gak Teman-teman Terbayang apa Kalau dari Yang 4 table ini Dengan menjadi Satu buah table Seperti ini Enaknya apa Kalau menurutku Enaknya Mau ngambil data banyak Cuma sekali get aja Pak Betul Artinya saya Tidak perlu Join 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 Untuk bisa Menampilkan data Dari 4 buah table ini Misal saya Ingin Menampilkan Pembeli Yang membeli Bentley Tahun 73 Ini namanya siapa Itu kan berarti Teman-teman harus join ya Join berdasarkan User ID User ID Nanti dilihat User ID itu siapa Dan seterusnya Sampai nanti Munculah si Mary Jones Ini gampangnya Seperti itu Itu harga Atau cost Dari query-nya Pasti mahal banget Secara matematik Karena itu kan Menggabungkan Beberapa buah Himpunan Dan himpunannya Ini masih sedikit Datanya Kalau datanya Makin besar Berarti makin mahal Harganya Sementara kita Hanya dengan Mengakses Satu dokumen Seperti ini Dalam satu Buat table Kita sudah bisa dapat Satu kumpulan data Secara langsung Seperti itu Kemudian Ya karena Kedinamisan tadilah Yang menjadikan Halnya tidak pasti Sehingga kita Ketika memodelkan data Itu akan sulit Dalam menentukan Kira-kira Kombinasi K Dengan value-nya Apa saja Nah sementara Kalau kita pakai NoSQL Kita tidak perlu Menentukan Kira-kira Skemanya Yang di tabel ini Itu punya apa saja K dan value-nya Itu tidak perlu Jadi benar-benar Ini jangan Kalian samain Antara IRD Dengan Si Dogman-based Walaupun nanti Secara gambar Nanti ada beberapa Yang mirip Seperti itu Nah itu Keuntungan yang kedua Keuntungan yang ketiganya Yaitu Mendukung konsep Namanya denormalisasi Denormalisasi itu arti Ya kalau kebalikan Dari normalisasi ya Normalisasi itu kan Dari satu table Dipecah-pecah Menjadi banyak table Untuk bisa Membentuk Bentuk normal Seperti itu Nah kalau denormalisasi Kebalikannya Dari N buah tabel Menjadi satu buah Tabel Supaya Seperti tadi yang disebutkan Oleh Farhan Biar lebih cepat Untuk pengaksesan Dan segala macamnya Kelihatan bedanya ya Di sini People dengan motorbikes Masih terpisah Di sini ada satu dokumen Di people Sementara di motorbike Ini ada dua Dokumen Ini satu table people Ini table motorbike Segampangnya seperti itu Kalau database-nya Kita sebut sebagai Eh Table-nya kita sebut Sebagai collection Sorry ya Jadi kita nyebutnya Bukan lagi table Tapi collection Jadi ini disebut Ada collection people Ada collection motorbikes Tapi nantilah ya Itu masalah istilah aja Nah setelah ini Kita lihat di sini Ini konsepnya Masih menggunakan Referensis Referensisnya gimana Referensisnya ke ID Yang ada di people Jadikan motorbike ini Harus punya owner Ownernya Kita kan ngambil dari Tabel Atau dari collection people ini Berarti owner satu ini Mengacunya ke si Adam Dan owner satu ini juga Di motor dua Itu mengacunya ke si Adam ini Gampangnya seperti itu Nah ini konsepnya Konsep referensis Yang menggunakan Konsep normalisasi Nanti di MongoDB pun Juga tetap sama Masih bisa disupport Untuk yang referensis Tapi diusahakan Jangan digunakan Karena ini yang nanti Akan sulit Nanti ketika kita Mau melakukan MapReduce Kalau ini enggak Satu tabel People aja Sudah satu collection Dimana motorbike itu Ada di dalam Si tabel people Ini namanya Embedded ya Konsepnya Yang di dalamnya Ada dua motorbike Berupa array Ini kan array ya Array Ini adalah Satu dokumen Satu dokumen Berarti array of document Atau array of object Seperti itu Kelihatan bedanya disini Pola pikirnya Terlihat Pak Jangan berharap Bentuknya sama Kayak relasional ya Yang ada tabel Dan segala macamnya Walaupun nanti Kalau kita pakai Toolsnya Robomongo itu Atau Apa ya Setelah Saya agak lupa Namanya apa Nah itu kita bisa sih Menampilkan Atau nge-view Dalam bentuk tabel Tapi percuma ya Tabelnya tidak Simetris nanti jadinya Karena ada Yang satu punya ini Yang satu punya itu Dan seterusnya Seperti itu Oke silahkan Kalau ada pertanyaan Tanyakan dulu Ini konsep yang Seharusnya tidak sederhana Boleh-boleh silahkan Itu untuk yang Di sebelah kanan Pak Itu kan Motorbike itu Nempel di people ya Pak Contohnya ada kasus Saya ingin mengetahui Semua motor yang ada Di aplikasi saya Misalkan itu Jadi ribet Atau Pak berarti Kan tergantung kebutuhan Jadi kalau kamu Butuhnya banyak Banyaknya query Yang lebih sering Mengakses motorbike Secara terpisah Gunanya yang sebelah kiri Berarti Oh berarti Pak yang kiri ya Pak Betul Jadi semuanya Di desain tergantung Query apa Yang kamu sering butuhkan Enak kan Enak Pak Iya Kalau secara hitungan query Misalkan dalam satu minggu Ada seribu request Yang mintanya Motorbike-nya itu Untuk keseluruhan Bisa nggak ngeliat per orang Ya dibisa yang ini Tapi kalau query-nya Itu mengakses motorbike Tapi hanya pengen tahu Motorbike-nya per people Jadi berdasarkan orang Ya pakai yang ini Oke Bayang ya Sip Bagus pertanyaannya Ada lagi nggak yang lain Ini database ya Mungkin kalau ada yang menganggap Ini bukan database Pak Nggak ada tabelnya Ya ini database Cuman ya Ini bentuk lain Yang mungkin teman-teman baru lihat Atau kalau yang sudah pernah Bermain javascript Atau minimal Pernamaian restful API aja lah ya Membuat API Yang pakai JSON kan Bentuknya mirip JSON ini Konsepnya Oke Ada lagi yang lain silahkan Nah ini riset menarik ya Buat skripsi Jadi kalau teman-teman Yang belum punya tema skripsi Bagaimana Mengkonversi Atau menggunakan Basis data dokumennya Sebagai alternatif Solusi dari database Abis yang sekarang Re-engineering gitu ya Itu bisa nanti dilihat Resetnya Seperti itu Oke Lanjut dulu Atau masih ada pertanyaan Beri aku lanjut Pak Boleh Sip Berikutnya Nah ada tiga bentuk Model data Yang didukung oleh Basis data Berbasis dokumen Ada yang namanya array Kemudian ada object Object ini nanti Include dari embedded object Atau embedded document Objek itu dokumen lah ya Gambarnya Kemudian ada array of object Nanti kita akan lihat bedanya apa Kemudian ada yang konsepnya Referensis Nah referensis ini yang mirip Seperti relasional Tapi cara kerjanya beda jauh Dengan relasional Kalau relasional itu kan Ketika kita bilang Referensis ke suatu hal Maka saya tidak bisa Mengisi di luar nilai tersebut Misal gini Saya bilang Saya mau Punya tabel nilai Dimana tabel nilainya Itu ada NIM mahasiswa Dan NIM mahasiswa Itu adalah Forenki yang mengacu Ke NIM yang ada Di tabel mahasiswa Kebayang ya disini ya Kalimat saya kebayang ya Jadi ada tabel mahasiswa Ada NIM-nya Lalu tabel nilai Ada NIM-nya Tapi NIM yang di tabel nilai Mengacu ke NIM Yang ada di tabel mahasiswa Ketika saya punya NIM-nya Hanya 1, 2, 3 Misalkan cuma 3 data Lalu saya isi 4 Di tabel nilai Itu berarti salah Secara constraintnya Kenapa? Namanya referensis Berarti datanya harus ada Yang di refernya Kalau di tabel yang kita refernya Hanya ada 3 mahasiswa 1, 2, 3 Secara hukum Relasional Saya tidak boleh punya Forenki bernilai 4 Sampai sini paham gak? Halo? Anybody home? Paham pak Jangan cuma Farhan Yang lain gimana? Paham gak? Paham pak Oke Berarti Berarti konsepnya paham ya Nah Kalau kita pakai Konsep referensis Itu bisa-bisa aja Jadi tidak mereferensis Ke suatu hal gitu ya Itu bisa-bisa aja Berarti baru saya tambahkan Di People-nya gitu Kalau tadi dalam hal motorbike Berarti-berarti ownernya Itu nanti saya tambahin lagi Setelah saya menambahkan Si motorbike-nya Itu bisa Konsepnya seperti itu Nah Bentuk Yang pertama Yang paling umum adalah Rate Rate itu digunakan kapan? Rate itu digunakan Kalau teman-teman Ingin menyimpan Suatu nilai Yang nilainya itu Multi value Contoh Misalkan Hobi Hobi itu bisa banyak kan Satu orang Betul ya Berenang baca Apa segala macam Nah kalau dulu ketika kita pakai relasional Maka kita harus punya Harus pecah table Misalkan tabel orang Lalu orang itu punya hobi Hobinya kalau mau lebih dari satu Kita gak boleh simpan pakai Di satu value itu Tapi kita harus breakdown Dia di table lagi Namanya tabel hobi gitu ya Tabel hobinya nanti mengacu ke orang tersebut gitu Kebayang gak sih? Saya agak-agak rupa Saya kasih gambaran deh Biar Bayang Ini tugasnya budian Menjelaskan Best data ini harusnya Saya nyalain dulu pen tablet Harus tambahin kosong dulu Contoh saya punya tabel nih Eh belum diituin Oke Saya punya tabel disini Tabel orang lah ya People Disini ada ID Ada nama Dan ada yang lain-lain disini Yang kita gak sebut ya Kemudian kalau saya tanya hobi Hobi itu kan bisa lebih dari satu kan Gak boleh kalian pakai koma-koma gini Gak boleh Misalkan berenang Baca Itu gak boleh Caranya adalah Saya bikin tabel aja Ini saya hapus Selalu saya bikin tabel baru Nama tabelnya adalah Hobi Dimana nanti Hobi ini Mungkin ya Nanti ada satu Berenang Berenang Kemudian Dua makan Gitu ya Dan seterusnya Dimana nanti saya bentuk relasi Tengahnya disini Kita ketemukan Antara ID ini Punya hobi apa aja Gambarnya gitu Kebayang sampai sini teman-teman Bayangkan Kalau ID-nya Misal Budi nih Satu Mau punya hobinya lebih dari satu Berarti dia harus bikin ID satu Hobinya satu Terus ID-nya satu lagi Karena Budi masih punya hobi ID-hobinya dua Dan seterusnya Hanya untuk menceritakan ini Saya perlu Perlu tiga tabel Gak efisien kan Gampangnya gitu Nah jadi Dengan konsep yang tadi Kita gunakan disini Saya bisa langsung Pakai konsep Denormalisasi Pakai array aja Udah disini Jadi nanti kalau ada Misal hobi apa Berenang Koma makan Selesai Udah Dalam satu Dokumen Satu record lah ya Gambarnya Satu record itu Kita bisa menyimpan Lebih dari satu value Sampai sini ada pertanyaan dulu Silahkan ditanyakan Kalau dia mau ditanyakan Pak kalau disini Bisa limitasi gak Pak Kayak Misal Si tag itu Yang boleh diisi Cuma misalkan blank Red gitu Tapi Kayak Kata-kata lain itu Gak boleh diisi disitu Itu bisa gak Pak Tidak Itu berarti By system Di bypassnya By system Jadi sistemmu Yang nanti harus bisa Ngebatasi value nya Entah dari combo box nya Ngebatasi Tapi kalau di database nya Dia bisa nerima nilai apapun Kenapa tidak bisa Karena kita gak punya skema Kalau kita punya skema Kita bisa aja menentukan Tipe datanya enum Betul ya Berarti kan Kalau biasanya ini Di DSQL Yang kayak gini-gini itu Yang ada pilihannya Biasanya kita ganti Jadi Enum Enum itu pilihan Nanti ada Misalkan Blank Jadi isiannya Gak boleh keluar Dari sini Kemudian Red Dan seterusnya Berarti kalau saya Cuma punya dua Saya bisa pilihnya Antara ini dengan ini Gampangnya seperti itu Nah kalau Tidak punya skema Mau gimana kita Bikin enum nya Itu gampangnya Bayangnya Mas ini ya Oke berikutnya Sip Bagus Pertanyaan yang lain Silahkan Kalau mau bertanya Kita bisa pakai konsep Embedded document Seperti ini Ini dalam dokumen Ini kan dokumen nih Ditandai dengan Tanda Kurung kerawal buka Dan kurung kerawal tutup Itu satu dokumen Tapi di dalam dokumen nih Ternyata ada dokumen lagi Ini Itu bisa Untuk mendukung Tadi yang dinormalisasi Padahal Kalau kita pakai query Eh query pakai SQL Itu kita harus pecah Di dua table Ada tabel buku Sama tabel penerbit Seperti itu Nah kalau Multi embedded dokumen Gimana Nah ini multi nih Jadi ini dokumen kan Satu nih Satu dokumen Tapi di dalamnya Ada dua Multi Yang pertama ini Satu Ini dua Jadi ada dua Multi Ada dua embedded dokumen Kalau tadi kan hanya satu nih ya Hanya satu ini Kalau disini hanya Ada dua Seperti itu Itu multi embedded dokumen Lalu ada konsep Referensis Walaupun sekali lagi Saya Tandai bahwa Referensis disini Tidak sama persis Dengan konsep Referensis Forenkey yang ada Di dalam SQL Walaupun kita Kelihatannya mirip ya Ini ada Ada collection Ini kan collection nih Jadi kalau di dalam Database berbasis Dokumen Ini collection Satu ini disebutnya Dokumen gitu ya Satu ini Dokumen Kalau untuk database Ini database biasa Seperti itu Jadi satu database Itu banyak collection Seperti itu Nah ini kan ID-nya satu nih Nah ID satu ini Itu nanti akan Diacu disini Jadi secara tidak langsung Mengatakan bahwa Motorbike Yang ID satu ini Ownernya adalah Si Adam Sementara Ini motorbike dua Ownernya juga sama Si Adam Gampangnya Nah itu konsep Namanya Referensis Walaupun sekali lagi Kita sebisa mungkin Kalau bisa dihindari Kita hindari konsep yang Referensis ini Walaupun secara konsep Memang didukung Itu model data Yang ada di dalam Document base Database Sampai sini ada pertanyaan Mau tanya lagi Pak Boleh Istilah dokumen itu Ditandai dengan Kurung buka dan kurung tutup ya Pak Kurung kurawal Kurung kurawal Bukan file-file yang Masing-masing file gitu Pak Enggak Ini dalam Kita jangan ngebayanginnya file lagi Ini nanti ngebayanginnya Kayak .sql lagi Enggak Jadi ibaratnya Nanti dalam satu buah file Ini saya harus pakai yang tadi lagi ya Ya nantilah ya Minggu depan kita coba sebetulnya Cuma gak apa-apa Kita cicil dulu dari sekarang Nah jadi Biasanya kan dalam Dalam apa Tadi saya mau tanya Pak Lupa saya Terus ini kulangi pertanyaanmu Oh Dalam satu file ya Oke Kalau dulu kan sql Misalkan .sql Nah di .sql nih misalkan Ada file .sql gitu ya Itu kan dalam satu filenya Ada Create Table dan segala macem gitu ya Lalu ada Kurung buka Kurung tutup Lalu ada insert into nya Nah ini bentuk skema Ini namanya skema nih Kalau .sql Kalau no.sql gimana Dia akan menyimpannya Kalau Kalau mau ngodibi ya Ini saya gak bicara yang lain nih Jadi menyimpannya dalam satu file Namanya .js Yang walaupun .js nya gak akan langsung kita rasakan Kalau gak di ekspor gitu ya Gampangnya Yang nanti akan dimulai dengan Tanda kurung perawal seperti ini Kalau ada lebih dari satu dokumen gimana Dia koma lagi Nanti disini ada lagi Ini sudah masuk dokumen kedua Tergantung berapa banyak Yang kamu mau review Pada saat itu Tergantung query nya Nanti disini Ini dokumen satu Ini dokumen dua Ya nanti ke bawah aja terusnya Titik-titik N gitu ya Bayangnya sampai sini Busni Bayang pak Sip Bagus pertanyaannya Ada lagi yang lain Sama-sama Aku pak Boleh Farhan Tadi kan kata bapak Untuk menghindari Penggunaan references Nah itu Berarti baiknya pakai yang embedded Apa itu sesuai kebutuhan juga pak Sebetulnya gini Saya bilang menghindari Sebikian rupa itu Supaya kalian Jangan terlalu Fokus berpikir Relasional lagi Gitu loh konsepnya Tapi kalau memang butuh Dan kasusnya memang Mengharuskan dia Direferences Gak masalah Kebayang gak? Kebayang Lihat dulu deh Jangan-jangan dia butuhnya Malah yang embedded Biar nanti cepat Nanti gini Ada model data Yang cepat Untuk menulis Tapi lambat Untuk dibaca Ada lagi Yang lambat Untuk ditulis Tapi cepat Untuk dibaca Nah itu bisa kalian Lihat nanti Apakah modelnya References Atau model yang embedded Yang artinya Lebih sulit Untuk ditulis Itu nanti kita bisa Compare Seperti itu Penelitinya udah banyak Jadi gak perlu lagi Kalian compare Seperti itu Bayang ya Jadi masing-masing Punya konsekuensi Farhan Ada yang Kita bentuk References Agar misalkan Ini misalkan aja ya Misalkan karena Query-nya lebih banyak Untuk nge-read Dibanding write Oke berarti Saya Pakai references Misalkan seperti itu Nah itu ada cara milihnya Jadi bukan berarti Kita harus pakai Semua bentuknya Enggak juga Gitu ya Dan karena gak ada skema Kita gak bisa gambarin Skema relasi Selesai Masalahnya Bayangnya Selesai Kebayang-kebayang Pak Jadi nanti Kalau kalian gambarin Model datanya Model datanya Abstrak banget Model datanya Cuma ada Koleksinya apa Kurung perawal buka Key value-nya Ada gak embedded dokumen Kalau ada embedded dokumen Tinggal diisi aja Jadi nanti Kalau kalian gambar Diminta Di dalam Si format Datanya Ya paling gak Cuma tulis gini aja Kayak tadi Misalkan gambar People People Lalu kurung perawal buka Kurung perawal tutup Kemudian disini Ada ID Yang sudah pasti ada aja sih ID berapa Koma Nanti sini Atribut 2 Kita gak nyebut Yang lain Atribut 2 Ini value 2 Koma Dan seterusnya Kalau ada embedded Kalian tinggal tulis aja disini Dokumennya apa Misalkan dokumennya Namanya Kayak tadi Motorbike Cuma kita gak perlu Masukkan Nilainya Langsung Kurung perawal lagi Disini Nah disini Misalkan ada ID-nya lagi Apa Failnya Value Sorry Kemudian ada Atribut motorbike Yang pertamanya Apa Dan seterusnya Tapi gak usah Disebutin nama Atributnya apa Karena memang Itu dynamic sekali Ini model datanya Jadi kalau nanti Disuruh gambar Ini model datanya Kalau Gambar Pakai relasional Kan udah bisa kita gambar Pakai Yardi Selesai Oke Ada lagi Pertanyaannya Halo manusia Bumi Ada pertanyaan Manusia Bumi Kalau gak Zeus marah Oke yaudah Itu konsepnya Tinggal dilihat aja Ini memalah Yang lama Nah terakhir Kalau kalian kan Nanti sehabis Menyimpan model data Itu kan kalian Isi data Kalau sudah Isi data Habisnya kalian Summarisasi ya Berapa Produk yang Sering terjual Dan segala macem Kalian bisa Pake query Nah kalau Di dalam Basis data Berbasis dokumen Untuk bisa meringkas data Kita bisa pake fitur Namanya MapReduce Gambaran MapReduce Itu gini Jadi misalnya Dokumen ada banyak Ada Deer Bear River Segala macem Terpisah-pisah Data value-nya Kemudian nanti Ada prosesnya Kita pertama Splitting Splitting itu Dipisahkan Misalkan Per Berapa Record Dan segala macem Untuk mempercepat Proses peringkasannya Dari Saya pindah ke bawah Lagi Nah Kemudian Nanti disini Ada mapping Mapping itu Berarti dari Masih-masih potongan Tadi Itu kita Summarisasi Ini berapa Deer berapa Jumlahnya ini Berarti pake fungsi Kalau di SQL itu Namanya adalah Dari sini ke sini Tinggal pake fungsi Namanya Count Dia akan ngitung kan Oh Deer itu satu Berarti satu Di sini Kemudian Birnya ada satu Ditulis di sini Satu Dan seterusnya Ini cuma count doang Tapi nanti ada lah ya Fiturnya Nggak Fungsi count ini Dipake Seperti itu Kemudian Kalau sudah Dibentuk Permasing-masing Splittingan ini Biar cepat Nanti Ini Prosesnya paralel Jadi cepat banget Nanti Kemudian ada Shuffling Shuffling itu Berarti saya Hanya Mengambil Yang Pernilainya Jadi dari tiga ini Saya Kombinkan Yang bir Bir itu Berarti di sini Masuk ke sini Kemudian bir lagi Di mana Di bawah sini Itu masuk ke sini Oke Dengan bir satu Kalau sudah Shuffling seperti ini Sudah diurutkan Gampang seperti ini Tinggal direduce Berarti kan Sebenarnya bir satu Dengan bir satu Kan sama ya Tinggal ditambahin aja Disum Jadilah si Bir dua ini Otomatis Kalau sudah Baru tinggal disatukan Dari bir dua Kar tiga ini Jadi satu Nanti kan otomatis Ke Reduce Jadi Segini Yang tadinya Masih acak-acakan Dengan seperti Ini Oke Selesai Untuk Minggu pertama Pembahasan Dokumen Based Database Minggu depan Kita belajar Modingnya Jadi nanti Minggu depan Saya akan kasih Video Kalian Untuk mencoba Mandiri Lalu nanti Ada Kasus Yang kalian harus Kerjakan sendiri Tanpa panduan Dari kami Itu aja Biar kalian terbiasa Nah untuk Demonya Saya demokan aja Sedikit lah ya Biar agak rame Jadi kalian harus Udah install dulu MongoDB namanya Ya sebenarnya Tidak hanya MongoDB Kalian bisa pakai Yang lain-lain Cuma kalau saya Pakainya MongoDB Sebentar Saya tutup dulu ya Chatting-chattingnya Terketahuan Oke Saya masuk ke Return Belum saya screen ya Coba saya Brew Service Start MongoDB Db apa ya Saya agak lupa Sorry Segini aja deh Brew Service Lulis aja dulu Saya udah hafal Namanya Services MongoDB Strip Community Oke Saya tinggal Bikin Brew Services Ini kebetulan Saya pakai Brew Kalau kalian pakai Windows Ya beda lagi Nanti perintahnya Tinggal Mongot Biasanya Seperti itu Kemudian Start MongoDB Strip Community Ini udah start belum ya? Kok gak kerasa? Start MongoDB Community Udah ya Oke Kalau sudah Kalau sudah Tinggal kita jalankan Perintah Mongo Cuman Mongo ini sudah Mau deprecated Jadi sekarang Si MongoDB yang baru itu Sudah punya Shell script lagi Jadi punya Shell Shell script Untuk di Terminal kalian Atau di Comment from kalian Itu namanya Mongos Pakai Mongo SH Seperti ini Mongo Shell Enter aja Otomatis Nyambung Seperti ini Lebih Bagus Tampilannya Seperti itu Dibanding Kalau kita pakai Mongo Seperti itu Perintahnya Ya biasa lah ya Kita pengen tahu dulu Ada database apa Di sini Oke Show Databases Atau bisa pakai Perintah Show DBS Seperti itu Itu juga sama Perintahnya Lalu kalian pengen tahu Tablenya apa Tinggal Show Tables Benar gak ya Oh sorry Saya harus Use dulu Use Misalkan Tabel akademik Di sini Yang udah ada aja dulu ya Saya pengen Show Tabels Oke Tablenya hanya ada Mahasiswa Saya pengen Memunculkan Isi data Tabel mahasiswanya Misalkan DB Titik Mahasiswa Titik Find Find itu Si perintah JavaScript Untuk bisa Memunculkan Isi dari Si tabel Mahasiswa ini Kalau mau Tampilnya Begini nanti Nah ini tampil Ini database ya Jadi jangan kalian Kira ini bukan Database Bentang-bentang Tampilannya Begini Kok pakai JSON Emang? Iya Ini bentuknya Namanya Bison Jadi binary Binary S-O-N Yang nanti Bisa langsung Diubah menjadi JSON Jadi gampang banget Kalau kalian mau Bikin pakai MongoDB Terutama Kalau kalian mau Bikin API Gampang banget Tinggal pakai Fungsi standarnya Itu bisa dari Bison diubah Ke JSON Seperti itu Kalau sudah Ini ada 2 data Ada 1, 2, 3, 4 4 data Berarti ada Budi Budi Ani Dan segala macam Nah Saya misalkan Mau Pindah nih Bukan ke tabel Akademik Misalkan saya mau Bikin tabel orang Caranya adalah Kalau kalian dulu kan Create table Create table Blah-blah-blah Nggak usah Kalau disini Tinggal kita Bilang saja Use Use itu kan untuk Pindah tabel Tapi tabelnya kan Harus ada dulu ya Eh Pindah database Sorry Pindah database Tapi databasenya harus ada dulu Kalau saya enggak disini Saya misalnya Pengen bikin Database namanya Coba lah Coba-coba gitu ya Nah ini otomatis Databasenya Itu sudah tercipta Tapi terciptanya Secara logical Tidak secara fisikal Buktinya apa Ketika saya Show DBS Seperti ini Itu nggak akan ada Tabel coba-coba Bayang ya Nah kapan coba-coba ini Punya fisiknya Ada fisiknya gitu Gimana Ya kita Kalau sudah isi Langsung ada isinya disini Caranya pakai DB Titik Coba-coba Coba-coba tadi Tabel ya Berarti jangan coba-coba Berarti orang lah Tabel titik orang Misalnya saya bikin tabel pertama Atau koleksion pertama Saya masukin insert Gitu ya Saya agak lupa nih Gimana ya Oke insert Terus saya misalkan Masukin cuma dua lah ya Saya masukin ID-nya Satu koma Namanya Saya masukkan Budi Seperti itu Kurang kurang Buka Nah ini satu dokumen nih Saya berarti Menggunakan fungsi Ini kan fungsi ya Fungsi insert Kayak kalian Moding aja biasa Ini fungsi insert Yang di insertnya itu adalah Ya ini dokumen ID 1 Dan nama Budi Enter aja Oke Deprecation Oke Ini memang apa ya Istilahnya ada yang lebih baru lagi Dibanding insert Insert IDS Namanya Tapi gak apa-apa Kita pelajari dulu Kemudian Kalau mau show-nya Tinggal kayak tadi lagi Gitu ya TB Titik Tadi apa namanya Orang ya Titik Find Seperti ini Ini udah masuk Di keduanya Saya mau Masukkan Yang berbeda Bukan lagi ID 1 Bukan lagi Hanya nama Gitu ya Misalnya saya mau masukin lagi ID 2 Sorry ini ID-nya harusnya pakai underscore depannya ya Sorry, sorry Saya salah Kalau ID gini dianggapnya Atribut biasa Jadi ID-nya pakai underscore depannya Ini gak apa-apa lah Nanti kita coba-nya minggu depan aja Misalnya saya mau tambah Namanya Dian Kemudian Hobinya Saya tambahin disini Pakai array Kemudian Makan Sama hobinya Marah-marah Ini bukan budian ya Gak usah Gak usah Ini Yang ketawa Dapat E ya Oke Nah ini kan beda kan Ini ada 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 Tidak ada Hobi Yang di data pertama Yang di data kedua Ada hobi Gitu ya Saya enter Disini Oke Kalau sudah Tinggal kita Find lagi Makan nanti muncul disini Hobinya makan marah-marah Kalau mau lebih rapi Tinggal tambahin dot pretty Cantik Dot cantik gitu ya Pretty cantik Bukan budianya yang cantik Tapi fungsi fine-nya yang dicantikin ya Oke Udah muncul Nah tampilannya memang begitu Nah kalau kalian pakai jiwanya Saya nginstalin gak ya Robomongo ya Robomongo Saya gak nginstalin ya Yaudah lah ya Minggu depan aja Nanti kita coba Nah itu kita bisa munculkan Dalam bentuk Tabel Cuman ya Aneh nantinya yang satu Ada hobinya yang satu Enggak gitu Enggak simetris lah Gambarnya seperti itu Itu gambarannya Minggu depan kita belajar Ngebuat Dari kasus Kemudian belajar Untuk filtering Karena kan yang paling penting Sebenarnya filter ya Kalau input oke Tapi filter juga jadi Penting gitu ya Seperti itu Oke ada pertanyaan disini Ada pak Silahkan Disini kan gak ada Kayak primary case Secondary case Selainnya ya pak Berarti Pun juga dengan gak ada Harus Misalkan harus unik ya pak Data Kan kalau di DBMS Kita bisa limit ID harus unik ID harus unik Per masing-masing koleksi Makanya pakai underscore Itu hanya ID aja ya pak Kalau misalkan Field lain mah bebas Bebas Betul Beda ya Cara manajemen datanya ya Tapi ini manajemen data Dalam bentuk database Jadi jangan Jangan aneh juga Mau insert many ya Bisa ya Kalau saran saya Jangan Jangan modding disininya deh Pakai Visual Studio Code aja Biar gampang Jadi kalian modding JavaScript biasa Nanti tinggal dibaca Sama sini Install ini powerful Pisan ya Saya bukan promosi Visual Studio Code Itu enggak Cuman memang dia powerful Saya pakai itu buat Python Dan juga pakai untuk ini Bentar sebentar ya Setelah gitu Apa namanya ya Robo Mongo Gitu kok gak salah ya Saya cari dulu deh Robo Mongo Bukan kompas Bukan kompas pak Kompas itu yang bawaannya Oh enggak salah Robo Bentar dulu Yang bagus Robo Yang bagus Robo Sebentar saya installin lagi Bentar lah ya Kita coba ya Exit dulu deh Dengar ya Di improve Robo Mongo Kalau gak ada Kalau gak ada Saya harus download dulu Root install Robo Oke Ya gak ada Itu Coba ya Robodok Robo Oh Robo T3 Ini ada nih 3T Dulu namanya Robo Mongo Masih sabar kan Menunggu kan Sebentar kok ini mah Cepet banget Internet kampus kok Still live Masih hidup Hadir Pak Oke Gue takutnya Tiga-tiga Ditinggalin Udah kosong aja Oke Robo T3 Sudah Tinggal kita pake Robo T3 Sebentar Saya harus screen lagi Karena developer Can not Identified Waduh Kenapa begitu Mac Sebentar ya Ya itu gak enaknya Kalau aman ya Terlalu aman Juga gak enak Itu Oke open anyway Open Share scan Bisa sekarang Oke Keliatan ya Keliatan Pak Agree Wah ini Kok finishnya gak ada Next all Aduh Males banget ya Submitting Blah 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 Finish aja deh Oke Saya Create dulu aja Disini Create connection Direct connection New connection Local host Oke save aja Karena saya gak ubah apa-apa Connect Tadi sistem namanya apa Academic ya Oh coba-coba Belum kesimpang Oh ini coba-cobanya Ada ya Nah ini aja dulu deh Yang lebih kompleks Nah ini bisa ditampilkan Begini Atau dalam bentuk table Sorry Table tuh bentuknya ini Nah lucu kan Ini dalam bentuk table Ya kalau kalian bikin pake Ini Keliatan gak Gambarnya Nah kalau yang bentuknya Array Dia nanti akan ada Begini nih Ini Array atau object ya Hobinya Nanti tinggal Delete Edit Document Nah ini nanti ada Hobi Berenang membaca Dan segala macem Sekarang liatnya gimana Saya gak lupa View document Udah Nah ini nanti ada bentuk Muncul dia Ada array dan segala macem Dia gak simetris bentuknya Tapi kalau mau dipaksa Dalam bentuk table Begini Tampilan Yang aslinya ya gini Ini per masing-masing gini loh Ada id nama Dan segala macem Atau dalam bentuk Gini Nah ini Ini bentuk aslinya Jason banget loh ya Cuman Jason nanti biasanya Seluruh ini jadiin satu lagi Gitu Itu doang bedanya Ya udah Bas data dokumen Selesai Silahkan Kalau ada yang mau ditanyakan Jadi kalau Pak Jadi kalau Jadi kalau Jadi kalau FPI Dalam tanah kutu Banyaknya pakai itu ya Yang tadi Kayak mau Pakai momodibi Gitu Buat nyimpen datanya Iya Tapi untuk Membuat API-nya ya pakai Javascript-nya Bukan pakai Momodib-nya Kan harus ada Programnya Ibaratnya kalau kita Bikin RESTful API Itu kan ada Intermediate Apps-nya gitu ya Ini apps yang satu Ini apps yang kedua Saya dari apps kedua Pengen ngambil data Di apps satu Nah berarti kan apps satu ini Harus punya intermediate-nya Penengahnya Nah penengahnya Ini yang ngebacain data Dari sini Terus dia nanti Nyerahnya dalam bentuk Jason Nah itu biasanya Bisa pakai Javascript Mau pakai PHP Boleh nggak? Boleh Tapi ya udah Sepaket Javascript Kenapa nggak pakai Javascript Bahasa sekarang Hampir semua orang Yang Noding itu Biasanya dicari Javascript Rata-rata Mau dia frontend Mau backend Sekarang juga Bisa backend ya Javascript Jadi bagi yang Mungkin belum pernah Belajar kayak Node.js Segala macam Ya Node.js itu Javascript Tapi untuk backend Kalau dulu kan Kita selalu Bicaranya Javascript itu Kayak macam Client site Jadi dijalankannya Di browser Orang yang memanggil URL-nya Sementara Kalau PHP Yang buat di Server site Kita pakai PHP Kalau sekarang Dengan konsep Node.js Itu bisa Server site script Untuk Javascript Ya saya rasa Udah banyak orang Yang jago lah Javascript disini Kalau mau nanya-nanya Javascript bisa Ke Raka tuh Atau ke Beno Itu juga bisa Itu mukanya Muka-muka Javascript Lihat ada tanda Kurung-kurawalnya Di bibirnya Ada tanda komentar Kita sering Ngomentarin orang Yang buruk-buruk Rame ya Jadi buat Noding tuh Gampang banget Sekarang Jadi gak perlu Takut Saya belum bisa Node.js Sebulan juga cukup Kalian bisa pintar Asal mau belajar aja Pasti gak tau Downloadnya dimana Aduh kalian hidup Di planet Mamek Kan kalian hidup Di bumi Ada internet Tinggal dicari aja Apa yang harus disiapkan Untuk menginstall Node.js Itu video di Youtube Banyak banget Kayak gitu Tinggal installin Udah gitu Makanya Udah lah Dari sekarang Kalau bisa Sedikit-sedikit Pindah Biar serius itu Ke Linux Kalau belum mampu Untuk beli yang Macbook Ganti ke Linux dulu lah Biar semangat Modinya gitu Karena apa Environment-nya Itu lebih gampang Kalau kita pakai Linux Semuanya sudah Integrated ke Environment Variables-nya Sementara Kalau kita pakai Windows Dikit-dikit harus Daftarin ke Environment Variables Bukan berarti Saya bilang Bukan berarti Orang modding di Windows Gak bisa Saya pun juga kan Dulu pakai Windows Sampai sekarang pun Kalau ada permintaan Pelatihan pakai Windows Pun juga saya Ngelatihnya di Windows Cuma kalau untuk Daily Driver saya Saya gak mau lagi Pakai Windows Kecuali untuk main games Kalau main games Oke wajib Pakai Windows Pakai Mac Memang berasap Nanti Mac-nya Meledak Biasanya Linux Saya latihan Dikit-dikit lah Nanti bisa Kerasa bedanya Apa ya Dukungan dari Linux Terhadap si Mongo Kemudian juga Segala macam Apalagi nanti Kalau teman-teman Udah main cloud ya Kalau cloud itu kan Semua infrastrukturnya Berarti di cloud gitu Kalian harus bisa main Scripting gitu Scripting base gitu Kayak macam terminal Dan segala macam Itu kalau gak terbiasa Sulit nanti Dan jangan harap Nanti kalau kalian Sudah masuk ke enterprise besar Kalian bisa pakai GUI Pak saya mau Pakainya nanti Kalau di Kerja di Tokopedia Atau Bukalapa Saya pengen pakai ini Pak robot 3-3 Gak bisa Gak akan mau Orang itu biasanya Cuman ini konsol Ya gitu aja Ya lo main lah Salescript disitu Pak saya gak bisa Waduh Gimana ya Bikin folder baru Pakai command prompt Bisa gak Gak bisa Waduh Padahal semuanya Nanti semuanya akan Beralih ke salescript Kalau kalian sudah main Ke cloud base Seperti itu Ada gak Si GUI nya Bisa sih Di installin Bisa juga Cuman Lo bayangin Nanti orang kerja Udah cepet Pakai salescript Lo masih harus installin dulu Visualnya Kan lama lagi Kalau dulu pakai MySQL Kalian masih pakai Apa tuh Dulu tuh Bu SQL York ya SQL York Atau bisa pakai apa Kalian tuh Biasanya Data grid Kayak gitu-gitulah ya Kalian pakai Kayak gitu-gitu Kalau nanti pakai server Mau gak mau Itu harus ketik Select Dan segala macemnya Itu di Command prompt Atau di terminalnya Dan lebih seri Terminal Karena rata-rata Server di Indonesia Pakainya Linux Ayo semangat lah Ini masih Berapa Berapa bulan lagi Menuju Proposal skripsi Masih lama Ini minggu ke-3 Minggu ke-16 Kalian sudah harus punya Proposal Ya gitu aja Ya kalian sih Baru mulai Yang Yang Baru mulai sekarang Agak-agak rugi memang Cuma gak apa-apa Lebih baik terlambat Dibanding tidak sama sekali Bukan Ya ada lagi gak Ini orangnya ada banyak Tapi yang nampil di kamera Cuma ini Ayo Melanggar aturan ya Melanggar perjanjian Sok Yang gak aktifin kamera Burut Nah Kan muncul kan Harus digituin memang Gak usah dimaki Didoin yang jelek-jelek aja Burut gitu Kalau gak apa gitu Sok Gak lulus gitu Tiba-tiba Mudah-mudian gak lulus Lulusnya 10 tahun gitu Di pemutihan dulu Nah Kan muncul bisa Hargain dong Orang kan ngomong Tinggal munculin wajah aja Kok susah Ada lagi yang mau tanyain? Aku pak Oh boleh Silahkan Oke Tadi kan udah melihat NoSQL Struktur NoSQL itu pak Itu kan Sangat dinamis sekali Berarti Berarti kalau Di NoSQL sendiri itu Menjaga Konsistensi data itu Merupakan Advantage tersendiri ya pak Soalnya kan Semua data Bisa masuk gitu pak Kalau kamu bilang Menjaga konsistensi itu Kebalikannya dong Kalau konsistensi itu Berarti kan seragam Sementara Kalau ini mah Dynamic Dari tipe datanya gitu pak Kalau di SQL kan Kita bisa define Kalau yang masuk ke Table itu Valuenya harus string gitu Kalau misalkan di NoSQL Kan dia gak bisa Bisa macam-macam Nih saya buktikan lagi Nah ini pertanyaan bagus nih Yang saya belum Demokan tadi ya Oke Tadi misalkan Saya masukkan Di coba-coba Tadi ya Yang ini Collection Orang Oke Saya punya Orangnya ada dua nih Ada ID nama Kemudian sih ada ID nama Dimana sini Ini namanya Dia tipenya string Betul ya Lalu disini Nama juga tipenya string Tiba-tiba Saya masukin namanya Bukan Bukan string gitu ya Satu dua tiga Itu bisa Contoh saya disini Insert Mana ya Set dokumen Nah saya bisa pakai disini aja Biar rapi Kemudian saya masukkan Underscore ID nya Itu tiga Kemudian Nama Saya isi Satu dua tiga Bukan pakai string ya Ini berarti Dia harusnya Number Atau numeric Kemudian Saya pengen lagi yang lain Jenis kelamin Nah ini Dari tadi kan Nggak ada nih Ria Seperti itu Misalkan Oke Di save Itu bisa masuk Sama Atributnya Nama Tapi dia Tipenya integer 32 Ingat Tipe itu Hanya bekerja Di skema Sementara ini kan No skema ya Tipe disini Hanya untuk Nanti kalau kita Masuk ke programmingnya Gitu loh Kalau munculkan Nama Yang tipenya Bukan String Itu bisa Nanti Misalnya kalian lagi Mau pakai data mining Data mining Kalian baca Data dari sini Koneksi ke MongoDB Lalu kalian baca Saya pengen ngebuang Nama yang Tipenya bukan String Nah itu cuman Buat panduan itu aja Tapi apakah String ini menjadi Panduan skema Tidak Artinya apa Nama Ini namanya sama nih Nama kolomnya sama Atau nama atributnya sama Yaitu nama Nama Dan nama Tapi tipenya berbeda Yang satu pakai String Yang satu string Yang satu integer Tiga dua Itu Farhan Ini Privilege Baik Baik Pak Pak Satu lagi Berarti kalau misalkan Aku juga mau melakukan Sebaliknya Dimana misalkan Hobi itu Harus array Karena nanti Ketika ditampilkan Pada fronten itu Bakal literasi Nah Kalau misalkan Dikasih string Kan pasti bakal erong Bakal error kan Nah Berarti itu harus Validasi di sistemnya Pak Bukan di sininya Sebelum masuk ke sini Enggak error Kamu apa Hobinya mau diisi satu Bukan Pak Maksudnya kan Kalau misalkan Array Itu ditampilkan Di fronten Fronten kan Itu bisa langsung Dimapping kan Arraynya bisa langsung Dimapping Nah kalau misalkan Pas nerima Dari database Ternyata String kan Itu gak bisa dimap Nah maksudnya Kalau misalkan Yang Hobi itu Harus masuk ke Database Dalam bentuk array Itu berarti Harus divalidasi Di sistem sebelumnya Sebelum masuk ke sini Berarti Pak Ya kamu di sistem insertnya Kalau datanya cuma satu Bilang aja Array berelemen satu Selesai kan Betul Berarti Validasinya disitunya kan Pak Di sebelum masuk ke sini SQL itu kan kita bisa tentuin Tipe data yang masuk Yang Tipe data Si fieldnya itu Apa Nah kalau misalkan Disini kan gak bisa Kebayang gak Pak Kamu mikirnya masih SQL ini Ma? Enggak Ya bukan maksud aku Kalau misalkan ingin Begitu Kamu ingin Ada Hobi Yang isinya cuma satu Gitu Bukan Hobi Yang tipe datanya itu Array Pak Aku ingin Yang ada Hobi Tipe datanya array Nah tapi Eh kamu tuh Ngisinya dari aplikasi loh Ya betul Pak Kalau ngisi dari aplikasi Kalau kamu cuma satu Misalkan Ya bentuknya tetap array aja Gak masalah Kan bisa di map Ya betul Pak Nah tapi Ke si Database ini Ini kan bisa masuk apa aja Gitu kan Pak Maksudnya aku gak bisa Ngerestrik Kalau misalkan Yang masuk kesini tuh Hanya array doang gitu Kamu berarti pikirannya Masih Apa-apa by database dong Kayak gitu Ini kan cuma layar data doang Masukin data Mada dari layar aplikasi Atau gak boleh dari sini Baik-baik Pak Kalau kayak gitu Cara pikirmu salah nantinya Data engineering itu Gak kayak gitu Data engineering itu Kalau data engineering Berarti ngambil apa adanya Dari sumber lain gitu ya Tapi juga bisa kita Buat layar aplikasinya Di layar aplikasi itu Masukinnya Bukan disininya Baik-baik Pak Ya kalau misalkan Boleh gak Saya mau tipenya yang lain Boleh aja cobain aja Apa sih yang gak Buat Farhan ya Kita cobain deh Insert document Apa underscore ID Empat Kemudian Nama Namanya Sebut saja Tati Tapi bukan Bu Tati ya Tuh kalian mah mikirnya Selalu langsung Ke dosen-dosen Unicom aja Mentang-mentang namanya sama Gitu ya Kemudian hobi Hobinya mau apa Farhan Satu dua tiga Eh hobinya Pak kecil semua ya Hobi Satu dua tiga gitu Ya Misalkan Erre aja Pak Eh kebalik Kamu mah tadi juga Saya bilang juga Erre kan Ya kalau Erre Dia anggapnya Erre enggak ya Kamu bilang tadi kan Pak saya Kalau misalkan Nanti pakai Javascript Ketika datanya Hobi itu bukan Erre Berarti error dong Pak Gitu ya Kan bisa di convert Bisa typecast Ke mana aja loh Javascript typecast 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 kan Konversi tipe data Nah bisa Nah udah gitu aja Satu dua tiganya Nanti dianggap Menjadi Ini kok di kebawah ya Dia ya Nah Dianggap menjadi Erre Satu dua tiga Selesai kan Betul Pak Bisa Tinggal di typecast aja Lalu kamu pakai fungsi map Karena map hanya bisa Untuk Erre Selesai kan Betul Pak Baik Oke udah Selesai Itu mah di layar aplikasi Kalau kamu bisa Lihat kayak gitu Terlalu Apa ya Ya Wajar sih Memang ditanyakan Tapi memang itu Layarnya layar aplikasi Gitu ya Bukan di layar data Sementara kita lagi Belajarnya manajemen data Seperti itu Tapi jawaban saya Tadi udah jelas ya Di typecast aja Selesai Betul Enaknya pakai Javascript kan gitu Bisa typecast Sip Bagus pertanyaannya Ada lagi yang lain Ini yang lain Yang gak mudeng Langsung cobain Javascript ya Abis ini ya Kalau kalian Saran saya Cobain dulu ini lah Sedikit-sedikit JQuery dulu lah Jangan langsung ke Node.js Node.js itu terlalu Terlalu apa ya Dimanjakan lah Kalian itu Dimanjakan Tapi bahkan Ada yang sisi pusingnya gitu ya Saking dimanjainnya Pusing Belajar dulu JQuery-nya Jadi dari Javascript Sederhana Belajar If For Udah cukup lah Langsung Loncat ke JQuery Dari JQuery Loncat langsung ke Ini Ke apa namanya Node.js Supaya tahu nanti Tentang Dokumen Ini DOM-nya Tentang DOM-nya Tentang segala macam Konsep kayak gitu-gitunya Keinget lagi Ada lagi Bahkan dengan Javascript Kalian bisa bikin Mobile application Kan Javascript Sudah banyak tuh Konsepnya Tinggal Coba-coba aja Saya sendiri Pribadi bukan Pencinta Javascript Jadi ya Belajar hanya untuk Sekedar Ngajar aja Banyak anak-anak Yang lebih jago Dari saya lah Jauh Untuk Javascript Oke ada lagi Pertanyaan Yang lain paham Sok yang Desakhir Gak mau jawab Burut Bisa reaction kan Raise hand Raise hand Coba di raise hand Kalau kamu pakai suara Paham Yang paham siapa Ayo ngacung Raise hand Raise hand Ayo raise hand Siapa yang ngeliat Baru 1-2 Dari 35 Kurangnya 3 kan Saya apa Varian sama Burian Yes Oke Ada yang Andika Andika Rahma Paham Rahma Rahma Wah Ini Diam aja Kayaknya mengerjakan yang lain Di Rahma Ya Oh paham Oke Kenapa gak pakai reaction Lebih cepat Kamu dibanding Ngetik Oke terima kasih Kalau sudah paham semuanya Minggu depan Nanti Kita akan berikan video dulu Video ajarnya Nanti juga Pavarian akan mendemokan Di kelas Jadi kalian nanti Masuk zoom lagi Untuk melihat Pavarian mendemokan Saya tidak akan hadir Di sana Paling tinggal Pavarian dan Budian Kalian ikuti Nanti juga ada Sudi kasus Jadi nanti 3 suplemen Video ajar Zoom meeting Dan kasus Untuk kasus Nanti teman-teman coba Itu jadi self-reflection Berikutnya Jadi self-reflection Untuk dokumen base Ada 2 Karena 2 minggu Minggu sekarang Sudah saya buka Minggu depan Nanti akan dibuka Oleh Pak Pavarian Oke Silahkan Budian Sama Pak Pavarian Ada tambahan Sudah cukup Pak Sudah cukup Pak Oke Minggu depan Nanti kelas ya Bu Siap Laksanakan Oke Feedback Oke Terima kasih banyak Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh